Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi tragedi kanjuruhan di lapangan sepak bola di Mapolda Jawa Timur. Rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas BAP, serta fokuskan pada tiga tersangka dari pihak kepolisian. Namun rekonstruksi yang melibatkan empat korban tragedi kanjuruhan itu dinilai kontras sebagai bentuk intimidasi terhadap korban. Untuk memperjelas berita acara pemeriksaan atau BAP, di Treskrimum, Polda Jawa Timur, Rabu pagi menggelar rekonstruksi kasus tragedi stadion kanjuruhan yang menewaskan 133 orang korban. Dalam rekonstruksi ini dihadiri Kadip Humas Mabes Polri, Irjen Paul Deddy Prasetyo, Deputi Lima Bitkor, Kamtipnas, Komenko Polhukang, Irjen Paul Arme Wijaya, dan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur. Dalam gelaran rekonstruksi ini, penyidik fokus pada tiga orang tersangka dari pihak kepolisian, yakni Kompol WS, AKPBS, dan AKPH. Rekonstruksi ini memberagakan 30 adegan, mulai dari penonton turun ke lapangan hingga penembakan gas air mata. Jadi saya rasa itu teman-teman yang di jelasan hari ini, dan kita masih menunggu untuk pelaksanaan reksumasi, karena saat ini hari ini dari pihak penyidik, juga nanti akan dilihat dari pihak polukang, akan bertemu dengan pihak keluarga. Sesuai dengan pasal 134, PUHAP, penyidik harus melakukan komunikasi dulu. Sekjen Federasi Kontras, Andi Irfan, mengatakan, Kontras menerima laporan ada empat korban tragedi kanjuruhan yang masih dalam kondisi sakit, diminta hadir untuk mengikuti rekonstruksi di Mapoldai Jatim, Rabu Pagi. Kontras menyayangkan polisi yang tidak melakukan koordinasi intens, dan sama halnya dengan bentuk intimidasi. Polisi juga dirasa belum terbuka untuk menuntaskan tragedi kanjuruhan. Fair, akuntabel. Bagaimana mungkin orang yang sakit, yang masih tulangnya retak, yang masih trauma, itu diajak untuk melakukan rekonstruksi. Tindakan itu justru merupakan tindakan intimidatif. Surat yang dikirimkan kepolisian daerah Jawa Timur, ke sejabat korban yang masih dalam keadaan sakit, itu merupakan bentuk intimidasi yang lain. Sementara itu, tim advokasi dan pencari fakta tragedi kanjuruhan, Tata, terus berkoordinasi dengan para korban dan saksi LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal dan mengusut tuntas tragedi kemanusiaan ini. Ketua tim Tata, Imam Hidayat, mengatakan, rencana otopsi salah satu korban tragedi kanjuruhan pada 20 Oktober ini. Dari Surabaya dan Malang, Jawa Timur, hari Tambayong. Dini Irwansyah, tim Ainews melaporkan.